Hari kedua setelah diresmikan, masyarakat antusias menggunakan moda transportasi baru LRT Jabodaybek. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di stasiun LRT Dukuh Atas. Selamat sore, Galuh. Seperti apa antusiasme warga Jakarta mencoba LRT sore hari ini? Selamat sore, Safa dan Pemirsa. Pada sore hari ini antusiasme warga untuk mencoba LRT Jabodaybek ini sangat baik dan banyak masyarakat yang untuk mencoba menggunakan LRT Jabodaybek dan menaiki LRT sebagai moda transportasi baru yang ada di kawasan Jakarta ini. Karena sejauh ini ketika kami berada di sini dan memantau banyak masyarakat yang sudah keluar masuk untuk menaiki dari lintasan utama LRT Atas ini. Untuk mencoba ada yang pertama kali mencoba, ada yang sudah beberapa kali mencoba dan karena ini adalah moda transportasi yang memudahkan masyarakat agar tidak mengalami kemacetan di jalan dan juga menjadi alternatif bagi masyarakat agar bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan yaitu salah satunya adalah tujuan terjauh yakni Bekasi. Dan di sebelah sini pemirsa dapat dilihat ini adalah skema perjalanan yang mana bahwa LRT ini melayani dua lintasan utama yaitu LRT Bubur Lain dan LRT Bekasi Lain. Kita lihat di sini untuk Bekasi Lain dari Dukuh Atas dengan tujuan akhir Dati Mulia. Kemudian yang garis bagian biru ini dari Dukuh Atas tujuan akhir yaitu Stasiun Harjamukti yang mana dari 18 stasiun yang dilayani oleh LRT Jabodebek ini ada satu stasiun transik yaitu Stasiun Cawang di sini dan kemudian di Stasiun Halim ini warga tidak bisa berhenti atau tidak ada pemberhentian di Stasiun Halim dan pemirsa kita ingin mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat berkaitan dengan penggunaan moda transportasi umum ini coba kita akan berbincang dengan salah satu penumpang yang ada di sini kita capat terlebih dahulu Halo selamat sore, boleh bermincang sebentar? Bukti Mas Bukti sudah berapa kali menggunakan LRT ini? Hari ini sama kemarin ya? Hari ini sama kemarin, bagaimana kesan dan tanggapan mas Bukti? Enak sih, nyaman kok ya keretanya smooth gak kayak yang diberita-berita gitu ya nyaman sih, apalagi kita juga lagi promo ya ini kan masih coaching jarak jauh maupun jarak dekat sih enak, enak kok Kira-kira ada gak masukan yang ingin diberikan untuk pihak LRT? Oh paling ini aja ya, ya kayak yang transportasi publik yang lain ini kan sebenarnya belum fully integrated ya artinya yang dari sini ke, saya mau nyambung ke busway itu pasti harus turun, jalan kaki lagi di bawah kita ngatakan kadang hujan atau apa gitu kan barangkali kalau bisa dari atas ini bisa ada langsung lorong sana ini kan lebih enak gitu sih Ini lebih jauh ya, baik Mas Bukti terima kasih selamat menonton perjalanan dan itu tadi memang salah satunya yang belum terintegrasi dan cukup jauh untuk perjalanan menuju ke LRT ini ini beroperasi pada bulan ini hingga akhir September mulai dari jam 5 pagi hingga jam 6 sore saja kemudian dengan tarif Rp5.000 pada sekali trip dan 1 km dengan tarif Rp700 kembali ke Anda, Safa Baik, terima kasih Galuh Pandu langsung dari stasiun LRT Dukuh Atas dan selamat bertugas kembali